Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Innalhamdulillah Summa innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ghafiruhu Wa na'udzubillah Min syururi a'fusina Wa min sayi'ati A'malina Mayyahdihillahu falamunzillalah Wa mayudzil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da Pertama-tama yang paling utama Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita Suatu kenikmatan Yang tidak bisa kita hitung Satu persatu Nikmat jasmani Nikmat rohani Sehingga kita bisa dapat bermuajah Bermunasabah Dalam agenda Kurma ramadhan ini Salawat Sata salam Mari kita junjungkan Kepada nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa Ajaran agama islam Yang telah membawa Agama islam Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-berang Terang-berang ini Mudah-mudahan Kita menjadi pengikutnya beliau Dan mendapatkan syafaatnya Amin amin Ya Rabbal Alamin Qala Allah Ta'ala Fi kitabihi Al-Karim A'udzubillahimina syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal lazina amanu Kutiba alaikum musyiam Kama kutiba ala lazina min kablikum La'alakum tatakun Qala Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Man soma oramadhan Imanan wahtisaban Gufirallahu matakudama min zanmin Sahabat kurma tarbin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada pembahasan kurma ini Saya akan menjelaskan Memaparkan Tentang puasa dan sabar Yang mana kedua ini sangat melekat Tidak bisa dipisahkan Satu sama lain Selalu berhubungan Dimana puasa itu Selalu membutuhkan Yang namanya kesabaran Sabar merupakan Merupakan kekuatan yang mampu Menghalangi Membentengi Seseorang Dalam melakukan Perbuatan buruk Dalam melakukan Kemaksiatan Dan lain sebagainya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Kesabaran itu merupakan Cahaya Yang artinya bahwa Kesabaran itu merupakan Hidayah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebuah penenang Dan juga sebuah Lebih min Kita Dari ajaran Agama Allah Semoga kita selalu Mengikutinya Ajaran-ajaran Agama Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga Menjauhi Larangannya Oleh karena itu Seseorang yang dapat Tetap Tegak Bertahan Sehingga dapat Mengalahkan Hawa nafsu Secara terus menerus Maka dia Termasuk Golongan Orang-orang Yang sabar Untuk Mengukur Kadar Keimanan Dan Kesabaran Seseorang Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hadiah Kepada Hambannya Yaitu Berupa Ujian Maupun Cobaan Di dunia ini Di bulan Nomor ini Ada Tiga macam Ujian Yang harus kita hadapi Yang pertama Yaitu Sabar Untuk Mentaati Perintah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti Halnya Menahan diri Dari malasnya Sholat Dari malasnya Menuntut ilmu Dari malasnya Untuk Membantu Orang tua Orang lain Dan sebagainya Yang kedua Yaitu Sabar Untuk Meninggalkan Maksiat Karena Di bulan Nomor ini Banyak sekali Ujian Ataupun Godaan Kepada Kita Semua Hal itu Terjadi Di dunia Seperti Berkelahi Mengguncingkan Orang lain Mencuri Ataupun Menghibah Satu sama Lainnya Dan yang ketiga Sabar Menghadapi Musibah Ataupun Cobaan Karena Dahaga Lapar Dan Haus Itu Merupakan Musibah Yang ada Dalam diri Kita Dan juga Ujian Ujian Lainnya Sahabat Kurma Tarbin Yang diberkahi Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ujian itu Banyak sekali Tidak hanya Berupa buruk Tetapi juga Berupa Kenikmatan Ada juga Yang Mengalir Rezekinya Terus Menerus Ada juga Jabatannya Yang naik Dari rekan Kerjanya Dan Sebagainya Itu Semua Allah Uji Untuk Kita Semua Hanya Tetapi Bagaimana Kita Bisa Mengkondisikan Semua Itu Cukup Hanya Dengan Sabar Doa Dan Senjata Kita Untuk Mengkondisikan Semua Itu Jikalau Goya Maka Kesabaran Kita Akan Punah Maka Maka Dari Itu Islam Wajibkan Kepada Kita Untuk Selalu Meneguhkan Hati Dalam Menghadapi Semua Cobaan Yang Allah Berikan Kepada Kita Yaitu Dengan Berupa Kesabaran Semoga Kita Selalu Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Dengan Bersabar Kita Akan Selalu Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Sampai Sini Dulu Ceramah Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai